Yafri Bomanak tegaskan tidak akan bebaskan pilot susi air. Kapuspen TNI, Laksda Julius Wijoyono sebelumnya mengumumkan bahwa ada kabar positif terkait kasus penyanderaan pilot susi air oleh OPMKKB. Namun, kabar baik pembebasan sandera pilot susi air ini langsung ditanggapi berbeda oleh pemimpin OPMKKB, Yafri Bomanak. Yafri Bomanak dengan tegas mengklarifikasi bahwa OPMKKB tidak akan melepaskan sandera pilot susi air melalui pintu belakang. Pada tanggal 7 September tahun 2023, Kapuspen TNI, Laksda Julius Wijoyono mengklaim bahwa pembebasan pilot susi air mulai menemui titik terang. Pihaknya merasa optimistis bahwa akan ada berita baik segera. Namun, pihaknya tidak memberikan informasi lebih lanjut dan hanya menyatakan akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan MyGen TNI Izak Pangemanan, Pangdam Cenderawasi pada tanggal 10 September tahun 2023. Dengan tegas ia menyatakan bahwa belum ada kejelasan mengenai kapan sandera akan dibebaskan oleh OPMKKB. Izak Pangemanan menyatakan pihaknya masih tetap menunggu agar sandera dapat lepas dalam kondisi yang semestinya. Ada pun respons Yefri Bomanak sebagai pimpinan TPN PBOPM, menyoroti bahwa pembebasan sandera harus mengikuti prosedur pemenuhan tuntutan yang telah mereka ajukan. Dia memberikan peringatan tegas agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar berhati-hati dalam membuat pernyataan kepada publik, termasuk dalam menyebarkan informasi palsu mengenai pembebasan pilot susi air tanpa prosedur dan kesepakatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!